Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita kembali melanjutkan pembelajaran Di dalam program Ataki Pada video yang ke-43 Pada video ini kita akan Mempelajari ketika huruf dal Dengan huruf dot Sebelumnya adalah nun sukun Atau tanwin Atau mim sukun Silahkan dibuka Di dalam buku Ataki Ada di halaman ke-46 Ketika huruf Nun sukun Setelahnya adalah huruf dal Maka Nun sukunnya dibaca ikhfa Atau samar Diiringi dengan dengung yang ditahan dua harokat Cara membacanya Anda Anda Demikian juga Apabila tanwin Sebelum huruf dal Maka dibaca ikhfa Banda Bindi Bundu Dijaga Pengucapan bunyi nunnya Itu Dalam kondisi tipis Bun Jangan bun Tapi Bundu Lanjut Mim sukun Ini dibaca jelas Tanpa dengung Amda Amda Amdi Amdu Baris kedua Huruf dal Sebelumnya Nun sukun Maka dibaca ikhfa Nunnya dibaca samar Diiringi dengan dengung yang ditahan dua harokat Harus diingat huruf dal Ketika dia berharokat kasro harus dimulai dari rahang tebal Dan disini Karena hurufnya adalah huruf tebal Maka bunyi nunnya Diucapkan di rahang tebal Amdo Bukan Amdo Tapi Amdo 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 Naik ke rahang tebal Amdi Undu Bandu Naik ke rahang tebal Bindi Bundu Bundu Huruf mim Amdo Jelas Tanpa dengung Amdo Amdi Amdu Demikian Huruf dal dan huruf dot Apabila sebelumnya ada huruf nun sukun Atau tanwin Maka dibaca ikhfa Apabila sebelumnya mim sukun Maka Tanpa dengung dibaca mimnya jelas Silahkan dilatih Dan kirimkan rekaman suaranya ke admin Dalam program Ataki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari miliki buku Ataki Untuk membantu kita belajar lebih maksimal di rumah 100% keuntungan dari penjualan buku ini Akan kita gunakan Untuk operasional pembinaan santri penghafal Al-Quran Pemesanan klik di menu aplikasi Ataki Pesan Buku Atau di website pusatalquran.org Terima kasih telah menonton!